Untuk mengungkap kasus atau peristiwa kanjuruan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan, kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media masa. Nanti akan diumumkan setepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!